Hai kejadiannya ini mati mbak di speedometernya ini mati terus saya bingung bahwa lambat ternyata kerusakannya itu bukan di sensor udah saya beli untung saya belinya yang murah karena ini saya pakai masih langsung semuanya yang tadinya angkanya ini rusak patah-patah dan lain sebagainya selama ininya enggak kebakar ya selama ininya enggak kebakar enggak kebakar tuh maksudnya apa namanya plastik polarisnya ini enggak keriting ini kan ada plastik polaris yang bisa jelasin lagi ini langsung-langsung jadi yang kayaknya langsung cus lagi mbak gitu langsung cus lagi angkanya lehoi meletot ininya bisa diganti mbah plastik polarisnya ini mbak nih barangnya kayak gini belinya di online mbak barangnya kayak gini belinya di online namanya plastik polaris assalamualaikum halo mbak youtube dimanapun berada selamat pagi siang sore dan malam ketemu lagi bersama saya nih kali ini langsung aja mbah untuk mempersingkat durasi saya sebenarnya mau share pengalaman saya tentang speedometer painter ini mbah jadi sekitar mungkin ya udah mau sebulan nambah Hai kejadiannya ini mati mbah di speedometernya ini mati terus saya bingung mbah saya coba cari-cari informasi di forum di forum-forum Facebook tentang painter akhirnya saya dapat satu kesimpulan mbah untuk coba-coba gitu mbah saya cobalah beli ini mbah sensor speedometer mbah sensor speedometer mbah ini kalau yang ori harganya lumayan mbah ini kalau yang ori harganya lumayan bisa beli yang biasa aja yang seratus ribuan karena tujuan saya disini ya cuman coba-coba ya mbah cuman coba-coba untuk cari tahu apa sih dan ternyata benar mbah saya ganti tapi ini pun tetap enggak nyala speedometer saya mbah gitu tetap enggak nyala nah ini yang bawaannya mbah yang ori bawaannya yang beli yang KW 100 ribuan 125.000 lah harganya lebih tepatnya 125.000 belinya di toko online banyak sensor speedometer penter kapsul gitu jadi setelah saya bongkar semua sampai ini juga saya bongkar mbah sampai ini juga saya bongkar tetap enggak mau nyala mbah sampai pada satu ketika saya coba bongkar gitu mbah untuk ngecek si soket ini mbah soket ini soket speedometernya ya mbah soketnya speedometernya ini Hai saya coba benerin saya coba bersihin bersihin si ini saya copot keluar nanti saya tunjukin caranya mbah Hai cara ngebersihin dalam soketnya ini walaupun jadinya agak rusak sedikit tapi ada hasilnya setelah saya pasang lagi saya cek nyala mbah ternyata kerusakannya itu bukan di sensor udah saya beli untung saya belinya yang murah karena ini saya pakai masih bisa mbah untung saya belinya yang murah 105.000 saya pasang lagi Hai dan ininya nyala nanti kita buktikan mbah nanti kita buktikan bahwasannya dua-duanya ini nyala normal Hai terus nanti juga saya tunjukin hal-hal apa aja yang udah saya lakukan sampai akhirnya saya ketemu penyakitnya di sini mbah Hai jadi siapa tahu mbah-mbah semua ini yang nonton channel saya Hai mengalami kerusakan yang sama dengan speedometer mati terus ada yang ponis ini itu ini itu sebaiknya kita cek yang kecil-kecil dulu mbah sebelum kita memfonis yang lebih besar yang biayanya lebih besar Hai jadi itu ceritanya mbah selanjutnya saya akan tunjukkan apa-apa aja yang udah saya lakukan Hai termasuk nanti saya mau kasih tahu ini bagi mbah-mbah di sini kan odometer ini yang angkanya kaya angka kalkulator ini kan suka Coba patah-patah angkanya enggak jelas lagi seperti apa namanya terbakar gitu ya mbah LCD nya ya enak itu memang namanya terbakar banyak jadi namanya sunbound kalau bahasa kalondonya kalau diartikan Indonesia nya mungkin ya kepanasan gitu lambah karena mungkin mobil kita dijemur parkir yang diterik matahari segala macem akibat dampaknya ke plastik LCD ini itu juga nanti akan saya share di video ini bagaimana cara mengatasinya ini hanya pengalaman bah tidak bermaksud untuk menggurui saya juga apa namanya sebelum posting video ini saya juga pelajari dulu mbah supaya hasilnya benar-benar ada benar-benar bisa dirasakan mbah-mbah semua nanti yang mau DIY khususnya yang mau DIY ya mbah jadi gitu mbah jangan takut untuk DIY mbah mau mobil-mobil kita sendiri kok rusak tuku maning oke mbah jangan di skip videonya jangan lupa di subscribe bagi yang belum like and share bila bermanfaat oke mbah oke mbah sekarang saya mau nge-share video bagaimana cara membuka frame dashboard ya untuk kita bisa mengakses speedometer sweet power window sweet fog lamp audio dan lain-lain yang ada di dashboard di kita harus ngelepas frame ini dulu ya mbah nah cara ngelepasnya susah-susah gampang tapi harus hati-hati nah rawan pecah rawan pecah jadi ada tujuh sekitar tujuh baut ya mbah lokasi bautnya itu ya satu disini dua disini tiga empat di atasnya sini dua lima enam enam disini satu tujuh nah disini ada eh klip knockdown nya harus hati-hati biar nggak pecah jadi bautnya ada tujuh ya mbah yang harus kita lepas Oke kita lepas mbah Oke sekarang kita lepas ya mbah tretelin dulu kebuka dulu bautnya satu-satu nah harusnya disini ada udah baut lagi satu ya mbah berhubung ini dulu bekas pecah udah saya repair sendiri pakai fiberglass pakai resin jadi buat yang disini tuh saya tutup nggak ada lagi di sisanya hanya ini aja nih yang tadi saya tunjuk menem sekarang bukanya hati-hati ya mbah pertama yang disini dulu nih dorong tarik bawah nah disini udah lepas mbah disini hati-hati pelan dorong juga tarik bawah nah lepas mbah yang disini tadi ada klip knockdownnya juga pelan-pelan ya mbah tarik ya nah pelan-pelan hati-hati jangan sampai merusak ini copot dulu sweet lampu hazard copot dulu sama saya ada pasang voltmeter copot meter kabelnya kita copotin harus hati-hati mbah kalau nggak hati-hati bisa kayak gini mbah lihat ini tokle kelihatan mbah ya kayaknya harus hati-hati bukanya emang-emang ini harganya lumayan jadi gitu cara bukanya ya mbah berhubung lagi ajan zuhur mbah kita break dulu silahat nanti kita lanjut lagi standby a few moments later oke kalau sekarang kita mau buka mau nyopotin speedometernya mau kita turunin bautnya ada empat doang ya mbah gampang mbah ya susah-susah gampang sih kalau masih yang baru kayak saya ini ya masih ngerabah ngerabah satu dua tiga empat kebautnya yang itu ya mbah kita buka dulu biar bisa kita turunin speedometernya mbah diketah bautnya udah kita lepas semua sehingga kita ngelepasin speedometer nya tinggal turunin dikit tarik keluar cari caranya ya mbah biar bisa keluar jangan lupa soket belakangnya dicopot dulu soketnya ada dua pencet kunciannya pencet tarik ya satu dan sebelah sini satu kunciannya pencet tarik oke soket udah terlepas speedometer bisa kita turunin tengong akhirnya oke jadi pertama-tama kita cek dulu mbah dari bawah kita nyalakan stop kontak stop kontak dinyalakan ke posisi on ya terus kita ngolong ini pintu kemudi pintu supir kita ngolong ke bawah oke mbah sekarang posisi kita udah ngolong ini kabel sensor speedometer nya yang dari soket tadi udah saya potong hati-hati mbah ini jangan sampai shot ya atau jangan sampai beradu sampai nempel karena ini ada arus mbah ada arus disini gitu ini cara ngeceknya gini mbah kita pastikan dulu arus ini nyampe kesini mbah sebelum kita ponis yang lain-lain mbah ini karena soket udah saya potong jadi kita langsung cek melalui ujung kabelnya yang udah dipotong jadi ada tiga kabel disini mohon maaf nih kalau saya nyebutin warnanya salah karena agak kesulitan ini kabelnya udah lama ada kabel yang warna mungkin ini oran terus hitam strip putih warna hijau ini atau biru ini yang terakhir nah si kabel warna oran ini mbah tempelkan ke sisi positif ya mbah ini positif nih karena dia memang positif mbah setelah saya tes mbah oke ini satu merah kesini yang oran tempelkan ke yang merah sisi positif dan yang hitam ini negatif tempelkan ke hitam strip ya hati-hati awas nempel nah sudah ya mbah mudah mudah kelihatan nih ini nah posisinya ngolong mbah mudah kelihatan jadi yang warna oran kita sambungkan ke sisi positif multitester yang warna hitam strip ke sisi negatif multitester maka akan didapatkan angka ini mbah ya kelihatan ya mbah mudah-mudahan kelihatan harusnya keluar 12V DC ya mbah jadi ketika yang warna merah eh warna merah yang warna oran kita sambungkan ke sisi positif multitester dan yang warna hitam strip ke sisi negatif multitester kita dapatkan 12V oke mbah dan tegangan ini harusnya sampai di ujung soket kita soket speedometer kita oke selanjutnya kita ubah khusus yang negatif aja yang negatif yang warna hitam kita pindah ke yang warna biru biru atau hijau ini ya jadi sekarang kita ubah posisinya yang oran tetap di merah yang tadi hitam strip kita pindah ke kabel yang biru sebagai negatifnya maka akan keluar angka sorry ini menempel ya posisinya susah nanti tinggal disesuaikan aja sama simbah posisinya gimana nah ketika yang tadi negatifnya di hitam strip sekarang kita pindah ke yang warna hijau atau biru didapatin voltase sekitar 10 volt ya ini perkara testernya akurat atau tidak ya kurang lebihnya seperti ini yang pasti ada arus yang harusnya sampai kesini gitu mbak ini intinya kesitu sih ada arus yang harusnya sampai kesini ini sekitar 10 volt dan yang tadi itu sekitar 12 volt oke mbak nah ini harus kita pastikan dulu mbak kalau udah nyampe kesini berarti kabel bodi kita kabel bodi kita itu aman berarti soket kita aman gitu mbak tapi kalau ini gak nyampe nah kayak saya kemarin itu ini gak nyampe mbak ke soket ke ujung soket ternyata masalahnya itu soket ya mungkin karena udah lama si soket itu kayak kendor gitu mbak kayak kendor gitu jadi harus dirapatin lagi nanti saya tunjukin gimana caranya mbak biar soketnya bisa gigit lagi biar yang cepit lagi gitu mbak oke mbak kita lanjut lagi kita pindah lokasi jangan di skip mbak biar kita sama-sama belajar ini kita berbagi pengalaman oke sekarang kita udah pindah posisi ya mbak nah ini soketnya yang saya bilang tadi penyakitnya itu sebenarnya ada disini mbak jadi si apa namanya ini soket yang perempuannya ini yang lubang ini udah gak jepit lagi kesini mbak jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang speedometer itu ngaco 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 ya akhirnya mati karena saking udah kendornya mungkin ngaco nya tuh ketika kita gak jalan kita geber itu naik jarumnya mbak itu udah pertanda bahwasannya ada yang gak beres harus cepat-cepat dibenerin jangan sampai rusak nah ini ini kalau normal kalau normal kan ini kesini nah kan gitu mbak kalau normal nah punya saya kemarin itu agak terganggu gitu mbak kesininya nih jadi intinya ini walaupun kelihatannya terpasang tapi dia ngefong mungkin gitu bahasanya mbak tapi di dalamnya itu dia gak jepit nah untuk ngatasinnya untuk ngatasinnya ini pakai obing pipih pakai obing pipih ini dibuka mbak gak apa-apa agak rusak dikit mbak habis mau gimana lagi kalau bisa sih jangan rusak pelan-pelan gitu ini ada lubangnya disini ketan ya colok buka sudah terbuka ini Assalamualaikum tapi bukan di rumah saya nah kelihatannya mbak ini udah saya repair udah saya repair ini cabut mbak ini bisa dicabut pelan-pelan emang pertamanya agak susah pelan-pelan aja mbak cabut ini kayak gini udah kecabut ini ada yang agak bandel yaudah yang agak bandel pelan-pelan yang pasti gitu deh mbak ya saya eman-eman ini mau nyabut lagi nah si ini ini mungkin udah kotor atau kendor atau gimana ya mbak ini kita bersihin kita bersihin kalau saya kemarin sih pakai kontak cleaner dulu ya mbak eh kontak cleaner emang bagusnya sih pakai kontak cleaner kalau saya kemarin sih pakai carbon cleaner saya semprot saya bersihin terus saya rapetin lagi nih mbak gap-gapnya ini kita rapetin lagi biar dia ngepit kayak gini mbak nah gitu itu loh maksudnya mbak tuh jadi dia ngepit lagi kesini gak goyang gak kendor gitu sih mbak tujuannya nah untuk urutannya ini jangan sampai kebalik makanya sambil direkam sambil dipoto mbak ya masukin lagi pastikan rapet jepit lagi nih biar gak kendor juga penting ini mbak jepit ini-nya ini gak kendor nah gitu mbak gitu mbak video sampai akhir makanya mbak jangan di skip-skip nanti kita buktikan keberhasilan uji coba ini pengalaman ini nah sebelum sebelum saya ketemu ini mbak saya tuh udah ngoprek-ngoprek ini mbak ngoprek-ngoprek speedometer ini ngoprek-ngoprek yang saya maksud tuh gini mbak sekarang kita buka dulu ini speedometernya untuk mastiin apakah kondisinya baik-baik aja nah cara bukanya gampang ini penjepit knockdown bukan penjepit sih knockdownnya ini kunciannya gak ada yang pakai baut untuk buka micanya ini kita buka micanya dulu pakai tangan aja mbak pencet dorong pencet dorong pencet dorong pencet dorong pencet dorong ya kekunci menenai diatasnya juga gitu pencet dorong pencet dorong pencet dorong pencet dorong pencet dorong pelan gak sampai patah sayang ya udah terbuka micanya udah kebuka sekarang buka sekarang buka frame hitamnya ini kita buka oke selanjutnya kita buka frame hitamnya ini sama ini gak pakai baut semuanya ke knockdown mulai dari atas lagi pencet dorong pencet dorong pencet dorong tarik ya yang atas udah sekarang yang bawah pencet dorong pencet dorong pencet dorong pencet dorong oke udah lepas frame nya oke frame udah lepas pinggirin nah sekarang penampakannya kayak gini sekalian kita bahas komponen-komponennya ya mbah komponen-komponen yang ada dibalik layar ini mbah jadi ada tuh beberapa temen yang di forum ya suka nanya kalau lampu ini mati lampu indikator-indikator mati ini redup segala macem ini lampunya disini semua mbah ini ada yang mas kalau lampu panel utamanya dia masih pakai dia tetap pakai yang soket T10 ya udah saya mau dipakai ini gak saya pasang karena putus pakai LED ini yang T10 yang utamanya ini penerangan utamanya ini lampu indikator-indikatornya ada kelihatan disini ya T ini berarti lampu send turn sebelah kanan top R L sebelah kiri ini lampu dim ini lampu indikator-indikatornya sedimentor aki rem tangan tekanan oli dan yang ini lampu untuk narangin ini odometer kita buka semua dulu nah ini kita buka ini juga kita buka mbah jadi kelihatannya begini mbah penampakannya setelah kita buka semua dari depannya lakangnya untuk lampu-lampu tadi disini semua udah ada udah ada nama-namanya jadi gak gak usah takut ketuker disesuaikan aja tadi kalau mobil yang Matic kalau dia yang Matic ada sampai kesini ya ini untuk yang Matic karena mobil saya manual ini gak kepakai untuk yang Matic sampai kesini lampu indikator posisi gearnya ini gak dipakai gak dipakai gak dipakai sampai disini doang ini yang dua ini ini kayaknya yang Matic-Matic ini Matic semua ini ada namanya kok mbah ada tulisannya kok jadi gak usah takut ketuker oke untuk mencopot yang ini kita harus kendurkan atau kita harus copot dulu semua baut-baut kecil ini di nyopotnya ini juga harus diperhatiin mbah biar bautnya gak ketuker gak hilang maksudnya gak ketuker tuh gini mbah ada lubang yang memang tadinya yang gak ada bautnya kayak gini gitu loh dan nanti kalau mbah udah pernah bongkar ini udah sekali pernah bongkar ini paham kok ini bautnya untuk kemana untuk kemana jadinya paham ini baut semua ada fungsinya bukan hanya untuk ngiket atau ngencengin tapi ini juga sebagai pengantar arus yang untuk suhu sama solar sudah lepas terpinggirkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau yang speedometer dia ada kabel fleksibel ya mbah melepas kabel fleksibelnya harus sabar telaten dan hati-hati ini jarum kita copot dulu oke jarum kita cepet udah ininya kita buka mana tadi openg kupo hilang kita buka kurang kecil pas bautnya hilang ketukar kumpulin aja makanya saya pakai alas koran biar kalau nyari-nyari yang kurang-kurang atau hilang itu gampang ketemunya kuncian kabel fleksibelnya disini cara bukanya tarik gini kunciannya kita tarik kendorin dorong dorong bukan tariknya dorong pakai kuku ya akhirnya bisa lepas kuncinya gini cekrek bukanya gini cekrek jadi masukin kunci tarik lepas tarik apa dorong tarik kabel kembali inilah komponen yang krusial yang vital dari speedometer kita untuk yang RPM kalau mau dibuka ya kita buka juga oke gak apa-apa biar sekalian kale ini harus jika keyboard di belakang sudah dibuka kita buka dari depan sip penampakannya punya saya semuanya masih normal nah pertama-tama kita cek dulu mba kita cek dulu kondisi fisik dari gulungannya ini kelihatan ada yang terbakar biasanya gosong kalau kita pakai tester oke jadi cara ngeceknya gini mbah ini sih cara saya ya mbah karena saya bukan orang elektronik saya taunya cuman gini mbah nyari tahanan oke diposisikan ke buzzer ini apa namanya ceknya silang-silang mbah dari sini ke sini ini oke ada tahanan berarti kumparan oke gitu kira-kira mbah dari sini ke sini ada tahanan tapi nggak sampai short ya mbah nggak sampai gitu nggak sampai buzzer ya tahanannya diperhatikan angkanya mbah nanti tinggal disesuaikan mau punya mbah gitu mbah ini kalau di sini ke sini nggak bakal fungsi mbah dia memang kayak gini ya kanan kiri atas bawah ya angka tahanannya segitu saya nggak bisa jelasin kenapa-kenapanya karena saya bukan orang elektronik tapi untuk memastikan ini kumparannya masih berfungsi karena punya saya ini masih bagus masih normal ya segitu angkanya mbah gitu mbah ya oke ini untuk RPM sekarang yang speedometer nah ini agak berat nih dia nggak pakai yang kayak tadi nah speedometer dia soldieran mbah oke kita zoom dulu mudah-mudahan masih jelas ya ya oke soldieran oke karena agak susah ini kita buka dulu frame untuk odometernya ini dicongkel dikit ini juga dicongkel dikit dua ini satu dua congkel ini juga ada satu dua congkel satu congkel sas patah oke kita buka cabut ini cabut aja tongkatnya cabut sip buka nah ngetes yang ini ini ada soldieran empat ya sama kayak tadi kanan kiri atas bawah kanan kiri apa gini harusnya ada hambatan nah itu dia ini cukup tinggi oh sama kurang lebihnya kanan kiri segini atas bawah ya 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 perhatikan mbah ini yang normal mbah yang normal begini ya mbah kalau mbah tes punya mbah kayak gini berarti insyaallah masih normal oke masih normal mbah itu ciri ciri masih normalnya sama yang ini juga ya biar nggak ini biar nggak putus-putus menjelasin ya kita lanjut ke sepul yang ini gulungan yang ini wah ini beda ya ini ada tiga ya aduh saya juga belum tahu ini mbah normalnya gimana nggak normalnya gimana ini mbah ya ini ini saya pokoknya normal ini semua mbah ya jadi tinggal perhatikan angkanya aja kayaknya nggak beda-beda jauh angkanya tahanannya sekitar segitu semua karena saya bukan orang elektronik jadi saya nggak tahu pasti ini gimana cara ngukur yang sebenarnya gitu mbah nanti tolong ajarin saya melalui kolom komentar untuk cacimaki nya mbah oke kondisi fisiknya kelihatan kok nanti kalau punya mbah nggak normal biasanya gosong hitam kebakar mbah kalau yang kebakar ya ya udah beres untuk yang suhu nah kembali lagi kesini mbah kembali lagi ke yang ini perhatiin kondisi fisiknya ini tuh kan kuning masih bagus ya masih bagus ya mbah nggak ada bekas gosong atau kebakar segala macem nah cara nyerpis ini mbah kalau memang apa ya kalau memang ini udah diganti ini udah diganti ini juga udah diperbaiki atau bahkan mbah udah ganti juga sama yang baru cara perbaikin ini ini untuk cara perbaikin ini saya nggak tahu tapi untuk cara repairnya mbah repairnya tuh pakai ilmunya tukang tipi mbah jadi untuk perangkat perangkat elektronik yang solderannya udah lama kayak gini ini ada kemungkinan memang harus dipanasin ulang mbah gitu solderannya ini ini bekasnya udah kelihatannya mbah ini bekas saya solder ulang semuanya mbah semuanya ini ini yang saya tunjuknya mbah ya yang harus di solder ulang ini ini semuanya yang angka ininya mati atau patah-patah udah nggak jelas segala macem yang trouble nya ada di sini coba ini di solder dulu mbah ini di solder dulu semua jangan sampai nyatu nyoldernya itu nggak perlu tambah timah sebenarnya panasin aja mbah di ces ces gitu aja mbah di ces ces doang mbah nah kayak gitu aja mbah kalau mau ditambah timah ya nggak apa-apa gitu mbah di solder ulang ini yang di sini semua ya terutama yang ininya bermasalah tadi yang seperti saya bilang nih ini solder semua setelahnya satu-satu kalau mau ditambah timah nggak apa-apa terus yang di IC ini mbah yang kecil-kecil yang nuturin di IC ini yang besarnya ini itu semua juga dengan penuh kehati-hatian jangan sampai nempel nih khusus yang mode IY ini mbah sebelum kita bawa ke bengkel ini semua nih satu garis ini set oke situ sudah sekarang yang di ini tadi nih yang di konektor fleksibel tadi mbah ini juga tuh solder panasin ya mbah ini juga yang di IC ini panasin panasin mbah terus yang di sepul juga ini juga panasin ini dengan kita manasin ulang ini apa namanya si timah solder ini nyatu lagi dengan PCB bot ini mbah gitu dengan dengan jalur-jalur yang ada di PCB ini nyatu lagi dia yang tadinya karena udah lama yang kejemur kepanasan segala macem akhirnya timahnya jadi apa namanya yang nggak sempurna lagi nempelnya dengan kita manasin lagi ini tujuannya supaya dia nempel sempurna lagi mbah nempel bagus lagi gitu mbah ya nah biasanya kalau udah ini kita solder ulang udah kita solder ulang semuanya yang tadinya angkanya ini rusak patah-patah dan lain sebagainya selama ininya nggak kebakar ya selama ininya nggak kebakar nggak kebakar tuh maksudnya apa namanya plastik polarisnya ini nggak keriting ini kan ada plastik polaris nanti saya jelasin lagi ini langsung langsung jadi angkanya mahal langsung joss lagi mbah gitu langsung joss lagi angkanya jadi sebelum dibawa ke tukang service pakai cara tukang tipi dulu aja mbah ya cara tukang tipi itu panasin dulu solder-solderannya ini semua panasin semua nah mudah-mudahan sih langsung teratas sih mbah jadi kita nggak perlu keluar modal gede nah untuk yang ininya udah apa namanya ya yang udah melehoi meleot ininya bisa diganti mbah plastik polarisnya ini mbah ini barangnya kayak gini belinya di online mbah barangnya kayak gini belinya di online namanya plastik polaris pokoknya ya ketik aja di google lah plastik polaris nah ini ada sisi positif sisi negatifnya nanti tinggal kita sesuaikan gitu mbah nanti ada ada videonya saya kok makanya ini videonya jangan di skip-skip mbah nyesel loh udah skip-skip ini belinya kemarin saya beli ini sepuluh ribuan mbah gede ini udah tak pasang kesini kok udah tak ganti karena punya saya kebetulan melehoi juga itu mbah ini bisa dibuka kalau mau gantinya ini dikelet aja dikelet tuh oke ya mbah mudah mudahan udah jelas jadi sebelum kita bawa ke tukang service kita service sendiri dulu ala ala tukang service tv jaman dulu mbah jadi ini semua solderan ini yang berkaitan dengan IC sama soket kita solder ulang itu mbah terus yang dekat elko-elko ini juga kaki-kaki elko nya kita solder ulang itu supaya timah soldernya itu kembali lagi apa namanya menyatu dengan pc board nya pcb board ini oke gitu mbah sekarang kita lanjut cara benerin ini mbah cara ganti plastik polaris ini jangan di skip oke pasang kebap fleksibel nya masukin ke slot nya udah masuk kunci udah mislah oke kita rakit lagi kalau kebaliknya gak mau kalau kebaliknya gak mau tuh berarti ya begitu harus mana nah angry how ik asang bautnya selamat menikmati selamat menikmati 1,2,3,4 disini baterai ground ini buzzer disini terus ini buzzer juga ya inilah pokoknya disini terus ini 3 ini 3 sekarang kita kencangin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke baut sudah sekarang lampu-lampu ini masang lampu kalau dia kebalik dia nggak mau nyala mbah nanti sambil kita nyalain sambil kita cek kalau dia udah nyala berarti udah bener sengaja ini belum tak pasang karena putus belum beli tempel aja dulu nah ini kan ada tulisannya ya mbah ini dibikin sejajar aja mbah dibikin sejajar aja bacaan Stanley nya tuh ini nggak apa-apa mbah ketukar-tukar nggak masalah fit khusus yang blue itu disini ada bacaan yang blue ini kan blue disini lampu sen kanan lampu sen kiri lampu beam ini oli ini aki ini rem tangan ini sedimentor dah itu doang josh ayo kita pasang buat cara benerin ini yang plastiknya udah melehoy jangan di skip tonton terus oke mbah sekarang kita udah di dalam mobil buat masang ini ini mbah yang dipakai soketnya cuma dua ya mbah yang ini sama yang ini 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 gak kepake ini kayaknya ini buat yang metik ini ini gak dipake kayaknya ini buat yang metik jadi yang kita pake ini dan ini ini soketnya dua ini dan ini arahnya udah sesuai ya mbah gitu jadi gak bakal ketuker mbah walaupun ketuker kayaknya gak bisa masuk kok jadi kita pasang pasang soketnya dulu mbah biar nyala oke mbah oke mbah oke mbah soket udah terpasang soket sudah terpasang ya keliatan gak sih ya intinya sudah terpasang sekarang kita tes nyalain bisa kontak nah tambah lampunya nyala lihat ini odometer saya nah biar gak silau ininya dipasang lagi tuh ini supaya dia gak silau tuh penyiasa sampai hilang nanti cara masangnya kita kasih tau kita mastiin dulu nah ini kan mesin belum nyala tapi begitu di kontak on dia naik ke 20 nah ini cara cara ngebenderinnya lagi ya tinggal cabut cabut jarumnya balikin ke nol aku tumbah balikin ke balikin ke balikin ke nol harus tidur ya mbah tuh masih belum tes lagi ush bisi naik bisi naik bisi naik sambil nyala sebut sebut ini dikak nolin saya kidal mbah jadi kalau pakai tangan kanan agak kurang akurat sudah tidur posisinya coba matikan nyalain lagi nah oke normal semua kalau ini memang kondisi solar ya mbah ini juga memang kondisi masin-masin dingin ini lampu-lampunya nyala semua nah ini kan ada yang mati nih mbah biasanya kebalik nah tinggal lampu belum dinyalain nah harus dinyalain lampu itu emang nah kan nyala satu nyala bukannya ini juga udah nyala yang di tengah disini belum nyala nih satu lagi nih ya atau kan nyala harusnya disini nyala karena putus ya udah lah ya udah nyala semua ini cara masang apa namanya plastik polarisnya ini mbah caranya tuh kayak masang ini mbah kayak masang skotlet itu loh mbah ini pelindung belakangnya jangan lupa dipasang lagi nih biar nggak silau saya nggak tahu ini fungsinya apa dia harus dipasang lagi ini masih polos ya mbah masih polos karena plastik yang lamanya tak copot kita pasang yang baru aja yang lamanya tuh kelihatan nggak mbah kelihatannya oke tuh kalau nggak dipasang udah nggak ada kita mal dulu mbah saya ngambil sisi negatifnya aja ini mbah kayak masang skotlet tuh ya ya saya siapa sini ada dua sisi dia ya mbah saya bilang tadi bisa positif negatif ini mbah tergantung kita mau pakai ini sisi yang mana yang standarnya begini yang negatifnya nah saya mau ngambil yang negatifnya aja mbah timal dulu biar pas dan saya belajar dan saya mau ngamil ya ini 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 gantung ini penting ya mba pelan-pelan 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 ini jangan sampai kepegang bagian dalam yang bertakut kotor nah tadam jadi ayo kita rapikan cakep kan mba selamat menikmati 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 pasang lagi lampu-lampunya semua 1 2 3 4 5 5 6 6 7 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 13 15 15 16 20 21 21 22 23 24 Oke sekarang udah terpasang speedometer nya saya baut juga kita tes RPN normal, solar normal, tinggal sepedometer ya Tinggal sepedometer nih yang belum kita tes Oke, sekarang kita mau tes sepedometernya Sebelum itu saya mau pasang dulu yang dibawah tadi mbah sensornya berikut soketnya berhubung ini baterainya lowbat Untuk video pemasangan apa namanya sensornya sih saya skip aja ya mbah orang gampang kok Tinggal cabut puter-puter pasang gitu doang Oke mbah kita charge dulu handphonenya Oke mbah sensornya udah saya pasang nih Pakai yang lama dulu ya mbah Yang hitam Pakai yang lama dulu Ini cara buka pasangnya gampang mbah Soketnya tinggal dicepit Tarik Ya Sudah support socketnya Sensornya diputer Karena ini masih uji coba Ini nggak kenceng-kenceng saya ininya mbah Nanti kan mau dipongkar lagi Mau diganti sama yang satunya buat pembuktian mbah Bahwasannya ini sensor dua-duanya masih normal Ya mbah Itu dalamnya seperti itu Dulu ini ada pentilnya Ya tuh Udah cowokannya tuh pasin sama ini mbah Dia kalau nggak pas nggak bakal bisa masuk Ya udah masuk puter kenceng ini Ya kalau udah beres sih nanti saya kasih silutip segala macem mbah Berhubung ini masih ngetes dulu Kita ngecenginnya seadanya aja dulu Oke Gitu mbah Oh iya saya juga mau share ini Mau share mau berbagi Ini untuk Lokasi sensor-sensornya ya Tadi kalau untuk sensor speedometer sama odometer itu kan jadi satu mbah Yang dibawa tadi Yang barusan kita ukrik-ukrik itu yang bulat Nah kalau untuk sensor RPM Sensor suhu Ini untuk sensor Untuk sensor RPM Untuk sensor RPM Ini Aduh kelihatan nggak Nah ini dia barangnya mbah Ini 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 dekat bos pom ya Dekat bos pom ini sensor RPM Soketnya 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 yang mana Nah yang ini Soketnya yang ini Tuh Jadi kalau RPMnya mati pastikan dulu soket ini udah kita bersihin segala macem mbah Nih RPM ini ya Nih Kita buka dulu Ya Oke sensor RPM kita copot ya Buat omitian mbah Untuk sensor suhu Ini Disini Kita copot Nah ini juga pastikan bersih mbah tuh Rawan kotor Pasang lagi dulu Kita panasin dulu mesinnya Oke Oke Kita Cek sensor RPM Tadi kita cabut soketnya Ya mbah Nggak ada pergerakan ya RPM mati Mari kita pasang lagi soketnya Jadi Mbah Tidak 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 Oke PM naik tinggal kita tunggu sensor suhunya ini Oke mbah itu suhu radiator suhu air udah mulai kesetengah sekarang untuk pembuktian lokasi di sensornya dan sensornya masih normal tercabutnya Mbah ya kelihatan langsung mati ya Mbah langsung turun berarti sensor kita masih normal soketnya terhubung dengan sempurna dengan baik pasang lagi ya naik setengah nah untuk sensor apa namanya ketinggian bahan bakar solar tanki ya otomatis posisinya di tanki untuk pembuktiannya saya agak sulit tapi yang pasti ya posisinya di tanki yang di pelampung itu loh Mbah kalau nggak salah kabelnya juga ada dua itu gitu Mbah jadi pembuktian posisi sensor-sensor sudah ya Mbah sekarang tinggal kita tes jalan Mbah kita tes jalan Oke mbak sekarang kita tes jalan pakai sensor sepedo yang lama yang bayang warna hitam tadi udah saya pasang di bawah mau saya buktiin bahwasannya sensor sepedosa yang lama itu yang masih bawaannya itu masih fungsi bagus Mbah nanti kita tes juga pakai yang ini ya bisa dilihat ya Mbah sepedometer berfungsi Oke nanti kita ganti pakai sensor yang lama jalannya jelek bisa ngebut udah oke sekarang kita ganti sensor sepedonya pakai yang baru yang KW oke Mbah sensor yang bawaannya udah saya copot sekarang kita lagi pakai sensor yang baru saya beli itu yang KW saya membuktiin aja bahwasannya dua-dua ini sensornya normal Mbah gitu loh saya kira ini sensornya yang bawaannya ini udah rusak ternyata kita kerusakannya bukannya dari sini Mbah oke kita buktikan Mbah ya oke oke Mbah ya oke Mbah oke Mbah jadi sampai pada kesimpulannya Mbah kesimpulannya gini Mbah saya bikin video ini bukan untuk bermaksud menggurui ya Mbah saya hanya berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami dan ternyata menurut saya bisa bermanfaat kalau saya share gitu Mbah jadi terkait masalah speedometer yang mati dan odometer yang angkanya patah-patah tadi udah kita ulas semua dan hasilnya sudah bisa saya buktikan melalui video ini jadi kalau punya Mbah rusak misalnya speedometer nggak nyala dan lain sebagainya jadi video saya ini bisa dijadikan referensi Mbah bisa jadikan referensi keadaan normal itu seperti apa keadaan rusaknya seperti apa gitu Mbah jadi gitu ini untuk sensornya tadi yang aslinya udah saya pasang lagi Mbah jadi yang saya beli KW ini yang saya beli KW ini terpaksa saya amankan untuk pegangan siapa tahu suatu saat bisa perlu digunakan atau ada teman-teman yang butuh pinjem-pinjem buat apa ya buat perbandingan Oh yang aku punya gua rusak apa enggak nih coba tes dulu gitu nanti bisa pakai ini jadi gitu Mbah sebelum kita memfonis yang besar-besar alangkah baiknya kita menurut saya pribadi alangkah baiknya kita bisa cek dulu hal-hal terkecil ya Mbah gitu Mbah sebelum kita ponis yang besar-besar semoga bisa bermanfaat ya Mbah sekali lagi saya membuat video ini bukan untuk menggurui tapi hanya untuk berbagi ke pengalaman kepada Mbah-Mbah semoga semua semoga bermanfaat dapat membantu kalau ada lebih kurang yang mau dimaafkan jangan lupa tulis ceci makinya di kolom komentar Mbah support channel saya Mbah subscribe channel saya supaya channel saya berkembang dan saya bisa membuat konten yang lebih bisa bermanfaat lagi Mbah lebih baik lagi Mbah akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih buat Mbah-Mbah yang telah mensupport yang apa namanya telah menonton video-video saya di channel saya saya ucapkan terima kasih bagi yang belum subscribe sekali lagi saya ingatkan please tolong di subscribe ya Mbah gitu biar saya bahagia Mbah bahagia bikin video lagi gitu Mbah terima kasih Mbah saya ucapkan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye